Ya Allah ya Rudi, jika suatu saat nanti aku jodoh cinta Jangan biarkan cintaku ini berkurang untukmu, hingga membuatku lalai padamu Dan sekiranya aku jatuh cinta, jatuhkanlah hati ini pada seseorang yang mencintaiku karenamu Agar kekuatanku lebih untuk mencintaimu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Astaga. Astaga. Eh, Fisya. Lu dari mana aja sih? Kenapa berdara-dara gini? Udah, itu bentar aja. Kelasnya gimana? Gue masih bisa ikut nggak? Kelasnya udah kelar dari tadi. Lu, gue teleponin susah banget tuh. Gue teleponin lu baik banget tuh. Liat. Apa? Telepon. Aduh, kebawa lagi sama dokter yang tadi. Oh, jadi itu beneran dokter ya? Maksudnya? Jadi, tadi gue telepon lu. Terus, dia bilang namanya dokter Alif. Dia dokter bedah syaraf gitu. Sekarang handphone lu dibawa dia di fakultas kedokteran. Masih bisa lupa gue. Lagian lu belum bisa kelupaan. Sekarang gimana nggak mungkin sih gue lupa. Fisya. Eh, ada pak dosen. Loh. Kok kamu berdara-dara gitu sih? Iya, kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan? Bisa cerita juga. Bisa? Ntar aja Fisya ceritain. Enggak, enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita ke klinik. Eh, Mas Iculi nggak usah. Fisya nggak apa-apa. Ya, tapi ini nggak bisa dibiarin. Kita ke klinik, kamu diperiksa. Siapa tuh ada yang luka, ya? Mas Buda. Jalan, Fisya nggak apa-apa. Serius? Syukurlah kalau kayak gitu. Ini beneran nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Boleh ngomong bener nggak? Jadi gini... Kita kan udah kenal lama. Ya kan? Dari Fisya-nya tujuh tahun, Mas. Oh iya. Bener, bener. Tujuh tahun, pas banget. Waktu itu kan ngomong datang dari Masar. Kamu masih kecil banget. Kau ingatin lucu banget. Jadi gini... Aku mau nanyain sesuatu yang penting. Penting banget. Dan... Dan jawaban kamu... Sangat berharga buat aku. Karena kamu... Sehat kenal sama aku, Fisya. Kalau kamu bilang enggak... Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan pastinya aku benar-benar pusing. Pencinta. Gimana menurut kamu? Pem... Kalau aku... Cincin ini bagus, Mas. Apakah cincin ini... Cocok buat... Talies. Salsa. Bisa. Bisa kamu. Kamu gak apa-apakan? Bisa. Bisa. Bisa kamu gak apa-apakan. Bisa kamu gak apa-apakan. Coba-coba kamu lihat. Kamu lihat dulu cincinnya. Kira-kira Salsa suka gak sama cincin ini? Kira-kira Salsa terima gak lama kamu? Bisa. Aduh ya ampun. Bisa kamu lihat dulu. Kamu jangan lihat aku. Kamu lihat cincinnya. Kira-kira kalau misalnya saya kasih ke Salsa ini. Kira-kira Salsa terima gak lama kamu? Please, please, please. Bisa. Ya. Bagus. Sekarang Fisya ada kelas ya. Bisa. 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 Bagus kan? Ya udahlah. Kita juga udah bilang mbak Agus. Aduh. Maaf mau ngecewkan. Eh santai dong siap. Kayak! Who? Bu! Sha! Melang aqui dieden � hand. Lo nahis kenapa sih? Tengok dong Shia. Lo kan mau script siha. Ya, lu jangan pikirin dia wukum. Ya ampun, Ra. Gua tuh udah move on, Ra. Gua udah usah lupain dia. Tapi move on ku susah banget, Ra. Sabar ya? Terus gimana? Gua pinjam itu deh. Apa? Apa ya lu? Apa gue? Oh, senang. Bentar ya. Gua pinjam dulu ya, buat alasan dokter itu. Udah kenapa? Kenapa yang gitu sih? Engga, gua gapapa. Yakin? Kok gapapa? Engga, gapapa kok. Bentar ya. Halo, sepetensi lagi mau bawa koperasi. Ya. Mati aja. Iya dong. Mati aja. Tapi bukan yang ini yang bunyi. Ya Allah. Udah mati aja. Tadi-tadi banyak banget yang telepon. Halo? Mbak yang punya handphone ya? Siap, siap. Ya. Ini saya Fisya. Saya mau ambil hape saya di ma... Kapan kamu mau ambil handphone kamu? Iya, segera pak. Kamu lagi dimana sih? Saya lagi taekwondo. Ya. Pokoknya hari ini juga kamu ambil kembali handphone kamu. Tadi-tadi banyak panggilan telepon. Ganggu banget. Ya udah kalau gitu ngapain bapak angkat? Ya udah sekarang saya minta alamat rumah kamu. Nanti saya antar handphonenya. Bapak mau ngantar ke rumah saya. Bukan saya tapi ojek. Hah? Ojek? Tenang aja nanti ojeknya saya bayar. Nih. Wah. Nih orang. Senang banget. Semoga semuanya berjalan dengan Ancar ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah nih dia pulang adekku. Eh mau kemana sini dulu? Aku mau mandi. Terus mau makan. Ngaper. Sini dulu dong Fi. Mas Jidan udah mau pergi loh. Kenapa? Itu bajunya kenapa lagi kayak gitu? Itu yang aku cerita tadi. Tapi gapapa kok. Ya kan? Visya. Tadi... Mas Jidan lembar kasalsya. Oh. Selamat ya. Kamu tau gak? Tadi tuh Mas Jidan romantis banget. Eteh cincinnya. Mau ngomong apa tadi kak? Oh iya. Ehh. Jadi gini. Mas. Kamu aja yang ngomong mas. Kamu aja yang ngomong. Kamu. Itu kan ayah kamu. Ehh. Jadi tuh. Kita. Mau. Ke Makassar besok. Kakak mau minta Abi buat jadi wali. Suka tau Umi apa? Ya. Umi gak apa-apa. Boleh katanya. Sekarang kakak ngabarin kamu. Semoga kamu juga gak apa-apa ya. Oh yaudah. Kalo Umi gak apa-apa kenapa aku harus apa-apa. Gue ketek. Udah ya. Gimana ini Mas? Gak apa-apa. Kamu tenang aja. Nanti kita bicara lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Loh. Pak. Mana gojeknya? Jadi gini. Tadi saya dari rumah. Dari ojek kesusah banget. Dan kebetulan juga memang ada acara di sekitar sini. Mampingin saya sekarang hantarin handphone kamu. Dan mastiin juga nyampe ke tangan kamu. Makasih. Corona zaman sekarang. Lebih bialau kalo kehilangan handphone daripada pacar sendiri. Enggak. Saya gak pernah kehilangan pacar. Maksud saya. Saya gak punya pacar. Apa sih? Enggak pak. Maksud saya tuh. Iya, iya, iya. Saya juga mau minta maaf. Tadi beberapa kali kebuka handphonenya. Soalnya sama persis dan. Ringtone nya juga sama. Kayaknya saya harus diambil ringtone deh pak. Soalnya takutnya ntar HP bapak yang kebuka sama saya. Iya. Siapa media? Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Anak kecil yang tadi gimana? Alhamdulillah udah sadar dan orang tua yang udah datang. Tia! Disamperin sama dokter Alif loh. Apa sih orang cuma balikin HP doang. Alah balikin HP. Kan bisa nyuruh orang. Kamu tau gak dokter Alif itu paling gak suka nyetir? Tuh liat tuh. Pakai bom mobil segala lagi. Dia memang dikurangnya sih. Ya ampun adikku, kamu gak tau dia siapa. Lihat nih. Eh, eh mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu, hari ini kalian semua mengharapkan dokter dia untuk mengajar. Tapi beliau tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi untuk hari ini aja saya yang akan mengajar kalian semua. Jadi sekarang tolong buka bukunya di bab sebelas. Bukunya kebalik. Oh, iya, iya. Bab sebelas ya? Tengah. 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 Assalamualaikum. Abi? Apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik, Abi. Masuk. Fisya, Abi kamu kan datang jauh-jauh dari Makassar. Ya kan cuma buat pernikahannya Kak Sals ya, Umi. Ya kan anak Abi ada dua. Salsyah sama kamu. Umi, Fisya nggak bisa. Jangan paksa Fisya ya. Maafin Fisya ya Umi. Tak, Fisya mau bajar dua Umi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Bisa gak jadi datang ke sini. Terima kasih. Loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu pasti. Terima kasih. 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 Kita pindah ke Jakarta Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah baik Kapan main ke Makassar? Belum tahu Fisa Kamu masih ingat dulu Minta Abi antar kamu ke Pantelosari Sudah bagus sekarang Bersih Besok Abi pulang ke Makassar Pak Profesor Aduh Pak Profesor Semua sudah ganti baju Sudah rapi Kenapa Pak Profesor malah rumpi-rumpi disini Ayo ganti baju sekarang Cus Bismillahirrahmanirrahim Aposek Pala Anabel Astagfirullahaladzim Hati-hati Pak Profesor Ayo eh Ayo Pak Profesor Ada 13 perkawinan ini yang mesti eh keurus Bersih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya masuk bisa dimulai sekarang prof sebentar ya suster baik prof saya lapor dulu ya permisi prof terima kasih bismillahirrahmanirrahim terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Ya iyalah kita harus kesana. Masa abikritis kita malah diskusi? Mas, pesan tiket buat empat orang ya. Empat buat siapa? Mas, nanti aku tepon lagi ya. Kamu ngapain sih nyimpan dendam kayak gitu? Dia itu ayah kamu. Enggak, enggak. Bisa kamu ikut. Heh. Umi aja bisa maafin Abi. Kenapa kamu enggak? Kata siapa Umi maafin Abi? Kamu enggak ngeliat gimana sikap Umi ke Abi di nikahan kamu. Gimana sikap Umi ke Tante Mia. Kamu harusnya di pihak siapa sih? Di pihak kita atau di pihak sana? Eh, bisa enggak kita enggak memihak? Kita itu cuma anaknya, Fi. Kita tuh enggak ngerasain apa yang Umi rasain. Oh, yaudah kalau gitu. Kamu kayaknya perlu ngerasain ya. Gimana rasa ditinggal sama suami. Biar kamu tahu apa yang dirasain Umi. Astagfirullahaladzim, Fisya. Umi bisa maafin Abi. Fisya hidup jodoh mati. Itu takdir. Dan ini adalah takdirnya Umi. Tapi, Umi hanya berusaha untuk bisa berdamai dengan takdir. Terus, emang Umi mau menghasilkan Tante Mia. Dari dulu sampai sekarang, Umi berusaha membayangin apa yang dirasakan Tante Mia. Dia baru kehilangan suami. Tapi, karena masyarakat almarhum suaminya, dia harus menerima suami baru. Dan sebenarnya tak pernah dia minta. Dan bukan hanya sekedar suami baru. Tapi, itu adalah kakak iparnya. Dan ayah dari keponakan-keponakannya. Abi memang bukan suami Umi lagi. Tapi, beliau gak pernah berhenti jadi ayah kamu. Umi. Ayah Wah. selamat menikmati 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 walaikum salam selamat menikmati alif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati terima kasih abimu bisa berasal ya abimu ya abimu ya abimu ya abimu ya abimu abimu titi 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 abim 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 masih mahu jadi puan ini kamu bisa Iya. Apa maharnya? Saya... Surat Ar-Rahman aja, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum. Saya terima nikah dan kahwinnya Nafisha Kaila Akbar binti Husin Dengan mas kahwin lantunan Surah Al-Rahman Bagaimana saksi? Bagaimana? Ami! 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 Diriku membenci Tak mengharapkan adamu Oh di sisi Cintamu tulus abadi, tak sempat berbakti Tuhan terimalah dia, beri sejuknya deburan syurga Maafkan ku yang tak pernah bisa menjadi yang selalu dia pinta Hati tak sanggup berkata saat kau habiskan Assalamualaikum Waalaikumsalam Apartemennya bagus ya pak Makasih Oh iya, terus Fisya tidur dimana? Kamu di kamar saya aja ya, biar saya di kamar sebelah Jangan deh pak, mendingan Fisya di kamar yang satunya lagi aja, itu kan kamarnya pak Alif Jangan, kamu kan biar bisa ngerjain skripsi di kamar saya ada meja Kalo di kamar sebelah ga ada mejanya Yaudah gini aja deh pak, mendingan kita tidurnya bareng aja ga apa di keluar pak Alif Kalo di kamar 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tunggu lagi sih. Eh, ini apa nih? Cincin apa? Lo tunangan? Enggak kan sih lo. Loh? Ih... Ini cincin dari mana? Enggak, enggak dari mana-mana. Ya ampun, Visya. Lo berita online aja. Lo ngomong sama gue. Masa ini lo tunangan? Gue gak tau. Tunangan sama siapa? Rara. Gue gak tunangan. Kawin! Eh, oh my god. Kawin, kawin. Aduh, gila ya. Bukain sama siapa? Kau bisa di mana? Abis lo gak kasih tau gue. Bukain sama siapa? Ya ampun, Visya. Gue... Nika sama aku kali ini. Apa? Kok bisa? Iya sih. Ya gimana? Dia itu ngamar gue di Makassar. Dan depan bokap gue. Jadi gimana? Gue serba salah. Ya tapi, kenapa lo terima? Emang lo cinta sama dia? Hah? Iya... Lo benci sama bokap lo seumur hidup lo? Karena bokap lo ngikutin wasiat adenya. Sekarang, lo malah ngikutin wasiat bokap lo. Aduh, lo kualat. Gitu sih ngomongnya. Hei... Abis lo gak cerita-cerita sih sama gue. Gue kan baper. Rara, Rachel, dengerin gue ya. Gue itu bingung. Gue gak tau cara jelasinnya ke lo tuh gimana. Karena menurut gue ini... Ini aneh banget, Ra. Iya sih, itu aneh. Gue setuju. Ah, tapi anyway gue seneng sih. Akhirnya lo bisa move on. Dari Jidan. Selamat ya. Wih... Tunggu, tunggu, tunggu. Ada berita apa? Enggak. Oh, itu pak. Ada beasiswa. Tuh. Mas, lupa ada beasiswa. Hehehe. Tidak apa-apa udah biasa. Kebiasaan deh. Tidak, tidak, tidak. Pelan-pelan jalannya sini-sini. Biar mas aja yang bawa ya. Aku bisa bawa semuanya sendiri, Mas. Udah, biar mas aja yang bawa. Kamu pelan-pelan, Jalian. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar mas aja. Mas, aku bisa. Udah, pelan-pelan. Nanti kalau banyak goyang, kasihan sama dia bayinya. Ya kan? Ini. Makan, yuk. Eh, ini minumnya? Enas. Satu lagi. Eh, eh. Udah, udah, udah. Biar mas aja yang ngambilin, ya. Mas bisa. Udah, biar mas aja yang ngambilin. Ya. Oke. Kamu harus makanin banyak. Sama dede bayinya juga. Udah. Oh iya. Besok sidang gimana? Udah siap? Hmm. Udah. Insya Allah. Terus siapa yang ngemenin? Besok aku praktek loh. Alif juga keluar kota, kan? Ya udah, biar aku aja ngemenin. Hmm. Gak usah, Mas. Biar visi aja sendiri. Pokoknya besok, pas sidang, kamu tuh harus tenang. Jangan lupa baca doa. Kalo bisa tuh, semua dosen-dosennya anggap aja gak ada mukanya. Kalo ada seneng ini? Terus gimana beasiswanya? Beasiswa? Beasiswa apa sih? Iya, beasiswa. Katanya mau lanjut ke Belanda, kan? Emang iya? Kok aku gak tau? Belum rencana aja kok, Kak. Oh. Pasti belum dapet izinnya. Dari Mas Alif. Ayo. Enggak. Emang... Emang Visya belum ngomong sama Mas Alif. Kenapa saya harus mendengar masalah beasiswa itu dari Jidan? Jidan kan dosen Visya, Mas. Saya suami kamu. Mas, kayak gitu. Kapan kamu ngomong sama dia? Mas... Kapan? Atau lalu? Pernah. Hmm? Minggu lalu. Apa dia masih istimewa buat kamu? Mas Visya gak suka ya kalo dia pojok-pojokin kayak gini? Eh! Saya tanya sama kamu. Apa dia masih istimewa buat kamu? Mas... Mas tuh kenapa sih Mas? Dengerin dulu dong. Dengerin Visya dulu. Visya itu cuma ngeliat brosor-brosor beasiswa Mas di Mading. Terus tiba-tiba Mas Jidan tuh lewat. Jadi mau gak mau ya kita ngomongin soal itu. Saya nunggu suara-suara kamu benci dan... Oh jadi Mas baca-baca ya? Mohon Visya ya? Kamu masih cinta sama dia? Mas gak percaya sama Visya? Jawab pertanyaan saya! Mas... 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 Bisa ngomong sama kamu. Bisa ngomong sama diri saya sendiri. Saya pikir sebagian hati kamu harus bisa tercuk. Mas, sarapan dulu ya. Mas... 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 Assalamualaikum. Yes! Selamat ya. Eh... Visya... Kenapa? Aku kenapa? Aku gak tau tiba-tiba badan aku lemes sebelah, Ra. Lemes sebelah? Yaudah, ke dokter aja kalau gitu ya. Yuk... 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 Kak... Hmm... Maafin Visya ya... Kalau Visya selama ini banyak salah sama Kak Salsya... Enggak boleh ngomong kayak gitu ya. Visya kayaknya udah tau deh Kak. Visya sakit apa. Visya takut Kak. Shhh... 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 Gak takut. Shhh... Sering baal dan belakangan... Mata kanannya mulai buram. Iya dong. Sudah berapa lama? Jadi... Kalau kaki Visya suka lemah... Itu udah dari SD dong. Cuman gak tau kenapa belakangan ini... Mata Visya jadi sering buram. Dari hasil pemeriksaan kami... Dek Visya mengalami... Multiple Sklerosis. Huuu... Huuu... Jadi... Terjadi pusat yang selaku salahif Dek Visya... Karena serangan penyakit autoimun. Autoimun itu yaitu... Sistem kekebalan tubuh Dek Visya... Menyerang salah satu pusatnya. Dalam hal ini yang diserang adalah... Susunan sesara pusat... Termasuk otak dan... Sistem saraf tulang belakang. Susunan sesara pulang. Untuk sembuh total... Agak berat Dek Visya. Tapi untuk terapinya cukup banyak. Susud... Kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuk... Dek Visya bisa mengalami... Kerumpuhan total. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak! Talah tahu. Umi, Isya mau ngobrol dulu sama Mas Alif sebentar, boleh ya Umi? Ya udah, Umi ke belakang ya. Mas, Fisya udah pikirin baik-baik, Fisya mau cerahin, Mas. Umi, Isya mau cerahin, Mas. Umi, Isya mau cerahin, Mas. Umi, Isya mau cerahin, Mas. Kamu tuh sama sekali gak berah cinta semangat. Isya udah capai, Mas. Aku lah terus. Isya gak mau ikut sama-sama. Umi, Isya mau cerahin, Mas. Samo ayku. Say,,, Eh, Terima kasih. 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 Semua yang kita lakukan sekarang yaitu anak-anak Ya Allah, aku mencintainya karenaku Jika kau mesti mengujinkan kebersamaan kami Aku janji, aku akan menjaga dan merawatnya Sama seperti aku merawat janji-janjiku kepadamu Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati